Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube Edward Widodo Hari ini seperti biasa channel youtube Edward Widodo Kembali hadir mengudara untuk berbagi visualisasi Seputar kondisi terkini di sekitar jalan Tolbocimi tahap 2 Namun sebelum kita menuju ke area jalan Tolbocimi tahap 2 Kita akan menikmati dulu suasana pedesaan ya Nah terlihat nih di bawah kita sedang ada yang panen sepertinya ya Nah banyak sekali petani Yang sedang memanen padi ya Nah seperti ini Ini sedang memanen padi ya Mantap sekali Seperti inilah suasana pedesaan ya Oh ibu-ibu pasti aneh nih Ada drone ya Disangkanya tawan ya Ya kita lanjutkan saja daripada mengganggu ya Nah seperti inilah Suasana alam pedesaan menuju ke jalan Tolbocimi tahap 2 Sangat indah ya kawan ya Ini dikelilingi oleh pesawahan dan perkebunan Kita akan menuju ke arah jembatan Cipamutih ya Desa Ciambar Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Kemudian nanti kita akan menuju ke arah Kampung Arca ya Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Seperti inilah Suasana pedesaan ya Ini sangat asli sekali ya Ini baru selesai dipanen sepertinya Padinya Kita ikuti saja jalur yang Di bawah ini ya Sangat indah sekali ya Nah di depan sudah terlihat ya Jalan Tolbocimi tahap 2 Jadi selain Berbagi visualisasi Seputar progres Tolbocimi tahap 2 Channel Youtube Edward Rudeo juga Akan berbagi Kondisi terkini ya Di sekitar Jembatan Cikerteg Bogor Jawa Barat Dan sekarang Ron hampir sampai Ke area jembatan Cipamutih Yang sudah nampak di depan sana Nanti dari jembatan Cipamutih Kita akan menuju ke area Kampung Arca Lewi Keris Kemudian ke area Lembah Kampung Cijawa ya Karena sudah beberapa hari Kita Tidak berbagi visualisasi Di sekitar area Lembah Kampung Cijawa Bagaimanakah Kondisi sekarang ya Dan seperti ini Penampakan dari jembatan Cipamutih Yang pengerjaannya Ini sudah selesai 100% ya Dan di depan kita Ini dulunya adalah TPU Ciambar Kolot Yang sekarang sudah beralih fungsi Menjadi jalan Tolbocimi tahap 2 Sedangkan untuk TPU-nya Sudah direlokasi ke depan sana ya Oke seperti ini Penampakan dari jembatan Cipamutih Nah ini Hari ini cuaca sangat cerah sekali ya Ini menuju ke arah Bogor maupun ke arah Jakarta ya Kedepan sana Saat ini drone tepat berada di atas Jembatan Cipamutih Dan terlihat satu truk melintas ya Dari arah Bogor Menuju ke arah Sukabumi Sepertinya nih Sebelah kanan ya Oke kita langsung maju ke depan sana Untuk melihat kondisi terkini Jalan Tolbocimi tahap 2 Yang berada di Kampung Arcalawikris Kemudian Lembah Kampung Cijawa Dan untuk drainase Dinding penahan tanah di sebelah kanan Sepertinya sudah selesai ya Karena sudah tidak ada aktivitas alat berat Di lokasi ini Seperti ini Penampakannya ya Nah terlihat Untuk dinding penahan tanah sebelah kanan Drainase sudah mulai Selesai sepertinya ya Mungkin untuk tahap selanjutnya Yaitu pemasangan rumput Ini sedang ada yang hajatannya Aduh saya juga nih Takut kena copyright ya musiknya Dan di depan sana Adalah JPO Kampung Arcalawikris Dan sekarang kita akan terus melaju Untuk melihat kondisi terkini Di sekitar area Lembah Kampung Cijawa Bagaimana kah kondisinya Apakah sudah selesai ya Pengerjaannya Jadi tetap stay tune terus Tonton videonya sampai selesai Dan jangan di skip Oke dan sekarang kita hampir sampai Menuju ke arah JPO Kampung Arcalawikris Nah ini dia ya Untuk konstruksi Jalan Tolobuci Tahap 2 ini memang Sudah hampir tuntas ya pengerjaannya Tersisa di area Simpang Susun Sampai ke area ujung Jalan Tolobuci Mi Tahap 2 Ataupun tepatnya berada di kampung Sekar Sari ya Desa Munjul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Dan sudah nampak di depan sana Area dari Lembah Kampung Cijawa Seperti yang sedang kita saksikan saat ini Sudah mantap Sudah mulus ya Untuk pembatanan kongrit berir Sudah selesai Kemudian pemasangan gadril Ataupun pagar pembatas ya Di sisi Ataupun di bahu jalan Sudah terpasang Kemudian area dinding penahan tanah pun Sudah selesai Jadi seperti inilah Update terkini Di sekitar area Lembah Kampung Cijawa Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Yang progresnya Sudah selesai ya Namun terlihat di depan sana Mungkin sedang ada perbaikan-perbaikan ya Mantap ya ini Lembah Cijawa Sudah 100% selesai Nah ini terlihat Sedang ada perbaikan ya Sepertinya Ada satu unit ekskavator Di area main road Ataupun di area badan jalan Lembah Kampung Cijawa ini Oke seperti ini ya Coba kita lihat Dari arah samping Ini apa yang sedang dikerjakan Oh Mungkin ini Perbaikan main road ya Ataupun perbaikan badan jalan Terlihat di lokasi ini Ada Bulldozer Dan juga Ekskavator Di area lembah Kampung Cijawa Oke sambil menonton Bagi sobat youtube Yang baru bergabung Ataupun yang baru menemukan Channel youtube Eduard Widodo Alangkah baiknya Dukung terus Channel youtube Eduard Widodo Dengan cara Klik tombol like Comment Subscribe Dan aktifkan juga Tombol loncengnya Agar sobat youtube semua Selalu mendapatkan Visualisasi Ataupun informasi terkini Seputar Perkembangan Pembangunan Jalan Tolbo Cimi Tahap 2 Oke ini sepertinya Sedang membongkar Badan jalan ya Kita lihat disini Eskavator Dan juga Alat berat Lainnya Oke dan sekarang Kita berada Tepat di jalur Nah ini Jalur yang menuju Ke Cicurug ya Dari wilayah Kecamatan Ciambar Ini dia Area dari Lembah Kampung Cijawa Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Wuhh Mantap ya Untuk area Lembah Kampung Jawa Sekarang Sudah selesai Progres Pengerjaannya Ini Dan dilakukan Perbaikan ya Di depan sana Oke coba kita Mendekat lagi Terima kasih Oke seperti ini ya aktivitas yang sedang dikerjakan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!